...teknik pembagian rapot dan wacana tentang persiapan tatap muka, pembelajaran tatap muka. Untuk pembagian rapot sendiri, kali ini adalah yang pertama dan seluruh Nusantara kita menggunakan virtual ya, Mak. Nah, di saat ini terpaksa kita harus menggunakan virtual karena tidak diperkenankan, bahkan sampai hari kemarin dari dinas, tidak diperkenankan untuk ke sekolah sampai Desember ini. Kemungkinan kalau ada perubahan nanti di bulan Januari. Untuk itu, untuk pembagian rapot kali ini, kami dari TK Nabila, insya Allah, sesudah selesai rapot ini, Zoom ini, maka wali kelas semuanya akan share rapot tersebut. Dan ada ketentuan dan titipan dari yayasan bahwa yang akan di-share adalah bagi mereka yang sudah memenuhi syarat pembayaran sekolah, seperti itu. Dan yang kedua, Mama, saya ingin menyampaikan tentang wacana pembelajaran tatap muka di semester 2. Nah, hal ini sebenarnya untuk di sekolah Nabila sendiri, kita tuh masih uji coba di kelas atasnya, Maya. Nah, jadi belum semuanya langsung seret masuk semua, karena itu akan sangat beresiko untuk saat ini. Maka dari itu, sama seperti SMA, SMP, SD, dan juga TK, hanya jenjang yang paling atas dulu yang kita uji cobakan di satu bulan pertama ini. Nanti sesudah aman setelah satu bulan, maka kami akan tinjau ulang, kemungkinan TKA sama Playgroup juga akan masuk, ya Maya. Akan kita buatkan jadwalnya. Nah, ada pun kenapa kami memilih yang B, selain tadi juga sama di setiap jenjang bahwa kelas atas yang didahulukan, juga kami melihat bahwa TKB kan ada persiapan untuk ke SD, Mah. Jadi, ini mendapatkan perhatian yang terutama dari kami, persiapan ke SD, khususnya untuk yang SD Nabila sendiri, Insya Allah, Januari sudah pembukaan, ya Maya. Seperti itu. Kemudian, untuk apa namanya? Persyaratannya sendiri, maaf sebentar. Untuk persyaratannya sendiri, Mama, mohon maaf. Maaf, maaf. Untuk persyaratannya sendiri, Mama, mohon maaf. Yang TKB itu, tadi mengingat Ananda kan sudah di kelas besar, kemudian secara psikologis, secara kematangan usia, Ananda sudah siap apabila diberitahukan sama bundanya, nah ini tidak boleh bersentuhan, nah ini harus kembalikan ke tempatnya, dan sebagainya. Insya Allah, mereka sudah paham seperti itu. Untuk menjaga kesehatan. Mama, semuanya mohon maaf, ada telepon mungkin dari teacher Mimin. Mohon izin sebentar aja. Oke, dilanjut lagi. Ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan adalah saat TKB untuk masuk dalam satu bulan pertama uji coba, yaitu tidak lupa untuk menggunakan masker, face shield, termometer, termometer yang diampit ya, Mah. Nah, kami di sini ada termogan, hanya saja menurut dokter Leo dari kepolisian, itu kurang, hasilnya itu kurang, apa namanya, efektif seperti itu. Jadi, lebih bagus hasil yang diampit. Karena kalau misalnya termogan itu ketika kita kena angin kan sudah otomatis kita dingin ya, Maya. Namun kalau diampit itu insya Allah mendekati yang sebenarnya, suhu yang sebenarnya seperti itu. Sehingga anak-anak diharapkan dibekali termometer dari rumah masing-masing supaya tidak saling bergantian. Nah, termometer itu nanti akan ditunjukkan oleh orang tua. Jadi, saat di mobil anak-anak sudah dijepitkan di angkuitnya. Kemudian saat turun nanti ditunjukkan kepada guru yang bertugas di depan sana. Nanti ketika 37 ke atas itu mohon maaf, berarti anak-anak harus istirahat di rumah seperti itu. Kemudian, selain itu juga ada hand sanitizer, kemudian tikar atau alas duduk. Kami ada karpet. Namun, hal ini untuk menjaga sesuatu hal, takut ada penyebaran dan sebagainya ya, Maya. Karena kan kita tidak tahu diri kita masing-masing. Maka lebih amannya apabila Ananda membawa alas atau tikar dari rumah. Nah, boleh sajadah juga boleh, yang bisa dicuci seperti itu. Kemudian, botol minum juga dibawa sendiri. Dan biasanya kan kita letakkan di meja di luar ya, Maya. Nah, untuk kali ini di meja dekat anak duduk seperti itu. Nah, semua nanti barang-barang yang apabila Ananda sudah pulang, semua yang ada di kelas nanti akan dibersihkan lagi dengan semprotan disinfektan atau hand sanitizer oleh bunda-bundanya seperti itu. Kemudian, tadi hand sanitizer kenapa harus bawa dari rumah? Barangkali Ananda, abis pegang apa, abis pegang apa, kalau nunggu hand sanitizer yang ada di sekolah kan mungkin ada di gerbang gitu. Atau ke depan harus jalan lagi, seperti itu. Jadi, lebih amannya dibekali dari rumah. Walaupun kami di sekolah juga ada, seperti itu. Kemudian, jam masuknya yaitu dari jam 8 sampai jam 10. Dengan jadwal Senin, Rabu, dan Selasa, Kamis. Yang artinya, dalam satu minggu Ananda hanya dua kali saja pertemuan tatap muka di sekolah. Yang dalam satu kelas itu, anaknya akan dibagi menjadi dua kelompok, seperti itu. Nah, berhubung tahun ini, satu guru memegang hanya beberapa anak saja, jadi kami membaginya bukan per satu guru itu anaknya dibagi dua, tidak. Namun, jumlah keseluruhan TKB itu kami bagi dua. Jadi, ada yang masuk dari Senin sama Rabu, ada yang masuk Selasa sama Kamis, seperti itu. Kemudian, saat di sekolah, anak-anak akan dibimbing sama bundanya, itu fokus ke Calistung dan Ngaji. Kenapa? Karena kan Calistung dan Ngaji ini prepare untuk masuk ke SD ya, Maya. Sehingga, nanti saat BDR, misalnya hari Senin ini, Ananda, Calistung, sama bundanya di sekolah, sama Ngaji. Nah, saat Selasa, kan Ananda tidak ke sekolah, Jadi, Ananda BDR, biasa daring seperti biasa sama bundanya. Nah, nanti di situ bundanya akan memberikan tugas-tugas yang kemungkinan itu menggunakan media yang lain, seperti buku, seperti apa namanya, majalah, dan sebagainya. Nah, jadi, untuk di sekolah, hanya fokus Calistung dan Ngaji saja. Kemudian, yang hari Selasa, anak-anak mengerjakan majalah itu, nanti hari Rabunya dibawa, atau saat pertemuan berikutnya dibawa ke sekolah, dan itu akan dinilai sama bundanya. Nanti saat pulang, nanti dibawa lagi, dan bundanya mungkin akan memberikan PR yang lain lagi, seperti itu. Nah, saat TKB tetap muka, KB dan TKA tetap daring, atau BDR, seperti biasa, sehingga waktu tertentu jika kondisi sudah aman. Sedangkan hari Jumat, akan dilakukan murojaah seperti biasa, atau PAI, yaitu bisa menggunakan Zoom sesekali, seperti biasanya, atau lebih efektifnya bundanya akan langsung by WA Group, sehingga anaknya, karena jumlahnya sedikit, jadi mudah terkontrol, gitu. Siapa saja yang mimiknya mengikuti, siapa saja yang suaranya sudah terdengar, dan sebagainya, itu lebih terkontrol seperti itu. Nah, selain itu, orang tua wajib menjemput dan mengantar anak tepat waktu, dan tidak menitipkan anak, atau menjemput anak kepada pihak lain, demi menjaga kesehatan dan keselamatan bersama. Selain itu juga, menjadi perhatian utama, ketika tidak hanya anak, tidak hanya kami guru, namun juga ketika orang tua, misalnya merasa sakit, atau apa, jadi khawatir, lebih baik anaknya tidak masuk dulu ke sekolah saat itu, walaupun ananda misalnya dapat jadwal masuk seperti itu. Begitu juga bagi yang keluar daerah, atau mendapatkan kunjungan dari keluarga yang dari luar daerah, maka secara otomatis, itu harus karantina mandiri selama dua minggu. Jadi, ini saat ini sebetulnya sesudah bagi rapot itu, tidak ada libur semester satu. Yang ada adalah belajar di rumah, sehingga tidak diperkenankan untuk keluar daerah. Namun apabila ada yang sudah di luar daerah, dan saat ini tidak ada di Batang, maka sekembalinya dari luar daerah ke Batang, diusahakan satu minggu sebelum tanggal empat. Karena satu minggu sebelum tanggal empat itu berarti kan sudah satu minggu. Nah, di tanggal empat itu, seminggu kita masuk, itu kita gurunya dulu, prepare dulu gurunya. Kalau gurunya sudah oke, sudah bisa efektif anak, nanti baru akan disambung sama TKB. Seperti itu, Mama. Ya, Mama, itu yang bisa saya sampaikan, dan sambil saya mendengar, barangkali ada yang ingin bertanya, saya izin untuk menjawab telepon tadi ya, Maya. Baik, Bunda Apri, silakan Bunda Apri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Tidak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Lina, terima kasih atas pemaparannya. Selanjutnya, sebelum sesi tanya-jawab, mungkin akan di-share screen dulu ya, Maya, tentang SOP kita di New Normal ya, Maya. Bunda Lina, bisa di-share screen dengan SOP ya? SOP-nya mau di-share screen? Ya, silakan Bunda, lanjut. Oke. Ya, lanjut Bunda. Bentar. Apakah sudah kelihatan? Sudah terlihat belum ya, Bund? Yang ini ya? Belum melihat, Bund. Belum, belum. Yang ini sudah? Belum. Oh, belum. Bentar, ada yang masuk. Oke. Kenapa tak terlihat? Kenapa ada tayo? Tidak kelihatan, Bunda? Belum. Oh, tidak mau dia? Belum nongol. Belum nongol ya? Oke lah, stop dulu. Tidak mau, Bund. Bund, kalau enggak videonya saja. Tadi ada tulisan schedule-nya, Bund. Schedule? Sebentar ya. Apa? Dia tak mau. Lengguan sinyal mungkin, Bunda Apri, karena cuaca. Mungkin. Atau gini saja di, apa, itu nampak itu, skenario itu. Oke, sudah nampak belum ya, kira-kira? Kalau ininya skenario ada. Ini nampak nih skenario, sop daya. Sudah terlihat? Isinya belum, Bund. Holdernya. Nah, ada, Bund. Nah, ini sudah oke. Lumpar pengesahan. Sudah. Assalamualaikum. 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 Oh, tadi kecil ya. Yang ini saja besar. Oke, Bunda. Ini lumpar pengesahan ya. Oke. Oke. Tidak apa-apa, Bunda Apri, sambil paparin saja. Ya. Saya langsung ke SOP-nya ya, Bund. Ini tentang peraturan-peraturan yang sudah, yang akan kita gunakan. Kemudian. Kemudian. Oke. Mungkin Bunda Yuyun bisa menyampaikan, Bunda Yuyun. Bunda Apri, mohon maaf. Saya pakai apa? Pakai HP. Iya, ini saya sudah share screen, Bunda, yang menyampaikan. Tidak kelihatan ya. Oke, untuk kegiatan belajar mengajar, nanti untuk New Normal, Insya Allah, pelaksanaannya. Kita sudah buatkan SOP-nya ya, Ma. Yang tadi, yang di atas ini tadi adalah tentang surat-surat edarannya tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka di New Normal. Kemudian. Kita langsung ke pelaksanaannya di sekolah. Oke. Ini yang seperti Bunda Lina sampaikan tadi ya, Ma, peralatan-peralatan yang perlu dipersiapkan. Boleh nanti dipersiapkan sebelum mulai memasuki. Kemudian. Nanti duduk anak sudah diapain ya, Bund? Berarti tidak pindah-pindah ya? Tidak pindah-pindah. Tempat duduk tetap sudah ditentukan oleh Bundanya, sudah dikasih tanda-tanda. Kemudian alat main sepertinya belum dikeluarkan dulu ya, Bund? Soalnya untuk tidak ada... Iya. Dua jam itu hanya untuk pembelajaran saja. Tidak ada main dan tidak ada jam makan. Tidak ada istirahat. Pokoknya dari datang, begitu datang masuk ke dalam kelas, duduk, belajar, sampai jam pulang nanti, dijemput baru kita ketemukan dengan orang tua. Jadi selama belum dijemput masih di dalam kelas. Oke. Ini yang... Ini ya. Oke. Sudah disampaikan Bunda Lina semua tadi kan, Bon, yang untuk anak yang ini kan. Kemudian lakonan di kelasnya tinggal ya. Nah, skenario offline-nya adalah jam 8 on time. Anak datang. Anak datang, kemudian cek suhu. Cek suhu. Cek suhu. Yang ini di security. Tapi tadi kita untuk mengantisipasi ya, Ma, untuk mengantisipasi penggunakan termometer pribadi ya, Ma. Ya, Ma. Oke. Kemudian setelah itu cuci tangan. Kemudian langsung ke kelas. Sampainya di kelas, anak-anak langsung duduk di tempat yang sudah disediakan. Kemudian langsung mengikut jam 8 sampai 10 itu, anak-anak di dalam kelas, dan tidak berpindah-pindah tempat ya, Ma. Kecuali mungkin mengambil peralatan enggak, Bon? Iya. Peralatan yang diloker anak sendiri. Jadi tidak terlalu jauh, ambil peralatan saja. Oke. Kalau misalkan... Mohon maaf, di-mute dulu. Oke. Misalkan anak-anak ke toilet, atau toilet training, nanti bisa ada bunda, satu orang bunda yang akan mengantar, atau apabila tidak ada bundanya, dengan petugas kebersihan ya, buddhe. Buddhe atas dan bawah kan ada tuh, satu-satu. Insya Allah nanti sambil dijaga, kemudian setelah itu dipastikan anak-anak mau pakai sanitizer, dan kemudian langsung disemprot desinfekkan lagi toiletnya. Jam 10 jadwal pulang anak, anak-anak tetap duduk apabila belum dijemput. Kemudian, bagian security, atau ada bunda yang bikin, nanti memanggil anak yang sudah dijemput mamanya. Setelah itu, sebelum keluar kelas, diusahakan menggunakan hand sanitizer dulu, baru kemudian, bertemu dengan orang tuanya, pulang ke rumah. Nanti diusahakan sampai di rumah, baju langsung dilepas, kalau bisa langsung dicuci ya, ya, Maya. Ganti mandi, ganti baju, seperti itu. Oke. Setelah anak-anak pulang, bunda-bunda memberikan kelas dengan desinfektan. Selanjutnya, ini yang offline ya. Ini skenario-nya, muridnya dibatasi, jadi satu guru hanya 5 sampai 6, kalau untuk yang TKB, yang TKA juga, 4 sampai 5 saja. Kalau yang playgroup, satu dan dua anak. Apabila ada yang ketulat, tadi sudah oleh, diantara oleh Budhe, atau bunda, nanti kalau ada yang dikat, ya, Bun. Selanjutnya adalah, ini pelaksanaan yang online. Online kita menggunakan, eh, kecepatan. Menggunakan Zoom, atau Google Meet. Dia di selingan antara, jamnya kita masuk, tetap muka kan, Bun. Tadi misalkan tetap muka Senin Rabu, berarti online-nya adalah Selasa dan Kamis. Untuk Jumat, Muroja. Oke. Teknisnya nanti kita disesuaikan dengan bunda-bundanya. Oke. Kurang lebih, itu ya, sudah. Misalkan video mau bunda, kita putar video dulu ya, maaf, video yang skenario kita. Boleh, biar lebih jelas, Bun. Itu tadi kan baru pemaparan, sekarang kita ke skenario-nya. Bentar, belum dibuka. Sudah dibuka. Sudah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kami, selamat menikmati. Selamat menikmati. teman-teman, teman-teman. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. belajar. Selamat menikmati. Dan dikit-diputi Untuk keselam Halo? Sampai Dan dikit-dipati lagi ya Selamatkan ya Di bawah aneh-anah keselam Kita kaitin Jangan lupa ya Lalu Lakukan ke dalam tas Sampai di setelah pun Kemudian Tekstu Dan Cuti tangan Menggunakan sabun Kemudian Masuk-masuk Dalam kelas Di dalam kelas Amanda duduk Sesuai dengan tempat yang telah disediakan Sesuai protokol kesehatan Menjaga jarak Alat pelajar diambil secara bergantian Terima kasih telah menonton 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 Kami kerjasama bersama orang tua untuk selalu mematuhi dan meneliti peraturan atau SOP yang telah kami buat bersama Demi keselamatan dan kesehatan kita bersama Seperti menggunakan masker Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Itu karena videonya kita buat sebelum ini Oke baik, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab Bagi mama-mama yang ingin bertanya boleh raise hand dulu ya mas supaya bisa kita atur siapa dulu yang mau bertanya Ada yang mau bertanya? Atau bisa langsung di-unmute bagi yang ingin bertanya? Boleh terkait rapotan, boleh terkait yang pembelajaran nanti new normal Oh boleh dengan mama-mama siapa nih? Oh mama-mama siapa nih? Oh mama-mama siapa nih? Nah setelah kita ini kita perhatikan Nah ini kan anaknya juga dibagi dua di dalam kelas Bagi jam 8 sampai jam 8 sampai 10 itu apakah terlalu sedikit waktunya bun gitu kan? Meninggan anak di dalam juga sedikit juga juga dibatasi gitu kan bun Jadi menurut saya gimana kalau jamnya itu ditambah gitu Karena kalau cuma dua jam dengan protokol yang sangat ketat itu agak terlalu susah waktunya nih Oke Langsung dijawab ya bun? Langsung dijawab? Oke Nah mama untuk yang waktu dua jam tadi ada dua alasan Yang pertama itu sudah dibunyikan dari dinam pendidikan Kebetulan kemarin yang apa namanya yang ikut webinar ya Webinar yang hari Kamis kemarin tanggal 10 Itu ada disampaikan oleh Bapak Seksi Curriculum dari Dinas Pendidikan untuk SMP Nah beliau menyampaikan tentang hal itu bahwa di sekolah hanya Bunda Lina, Bunda Lina di unmute dulu bun Oh oke Jadi ma alasannya kenapa dua jam itu yang pertama sudah disampaikan oleh Seksi Curriculum dari Dinas Pendidikan untuk SMP Kemarin Bapak Kurniadi kalau tidak salah namanya Nah beliau menyampaikan bahwa memang hanya dua jam yang diperkenankan oleh SKB Empat Menteri itu Kemudian yang kedua Kenapa dua jam? Karena masa menggunakan masker itu tidak boleh lebih dari Tiga atau empat jam Bunda? Sekitar itu ya Jadi masker ini Masker ini tidak boleh dari lebih dari empat jam Dan itu anak Bagaimana mungkin anak Tidak sesak Menggunakan masker Lebih dari dua jam Dan tanpa boleh dibuka Seperti itu Tidak boleh dibuka Nah jadi Mengingat kesehatan juga Perlu anak-anak juga Menghirup udara segar di rumah Seperti itu Jadi itu alasannya mama Insya Allah sama di sekolah yang lain juga Ya Bisa diterima mama Mama Arvin Masih ingin ditanyakan Boleh di unmute ma Maaf saya mute semua soalnya tadi Banyak suara-suara Oke bun Kalau memang itu peraturan dari Dari apa Mendikunya Ya kami terpaksa ikutin juga gitu kan Atau cuman Mungkin Tidak selamanya ya bun Mungkin Apa Lihat sikon aja Lihat sikon juga nanti ya bunda Mudah-mudahan Kedepannya kita Sudah Normal lagi ya ma Karena Menurut kami juga Makanya kenapa kami Fokuskan untuk calistung saja Karena untuk mengejar itu ma Waktunya yang singkat gitu Jadi mengerjakan majalah Biar di rumah gitu Oh ya Oke bun Terima kasih bunda Ya sama-sama mama Sama-sama mama Bunda Tanya bunda Ya silahkan Oh oke Silahkan mama Bunda Bunda Untuk Pertemuan Tatap muka itu Diwajibkan Atau tidak Ada sebagian Kadang orang tua yang tidak Sangat tidak menyetujui Gitu loh bunda Itu seandainya kita tidak Masuk atau tidak mengikuti pelaturan itu Gimana bun Tidak apa-apa Monggo Jadi Untuk bisa Tatap muka Ke sekolah saja Kita ada surat izinnya Nanti Surat izinnya Akan dikirim Linknya Jadi mamanya Silahkan Print sendiri Kemudian diisi Ada materainya Bahwa Kesediaan orang tua Jadi apabila terjadi sesuatu itu Karena kesepakatan bersama Istilahnya Seperti itu Nah Bagi yang tidak Bersedia Monggo Silahkan Mungkin amannya kan Seperti itu mama Yang penting di rumah Anak anda juga kan Sama Tetap belajar Daring juga kan Seperti itu Insyaallah Dengan dukungan orang tua Dan saudara-saudaranya Juga kontrol Dari ibu guru Pembelajaran tetap Akan berjalan Insyaallah Oke Ya sama-sama mama Ada lagi mama Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Saya mamanya Sezat TKB bun Tadi ada penjelasan sedikit Mengenai dari Kalau ada Selama Sebelum bertatap muka ini Keluar kota Atau ada kunjungan keluar kota Atau ada saudara Yang dari luar kota datang Itu kan otomatis Ya ma Apa Karantina mendiri Selama 14 hari Iya Nah Atau waktu pada saat Pembelajaran nanti Ada kunjungan keluarga Dari luar kota Gitu kan Itu kan kita tidak bisa Duga-duga ya Bunda ya Betul Nah Selama 14 hari Karantina tersebut Apakah Apakah Anak yang di rumah itu Tetap dapat Pembelajaran Melalui daring Atau bagaimana bun Iya Jadi ketika Misalnya Jadwal Apa Jadwalnya Masuk Harusnya Nah nanti kan Bundanya kan Tahu tuh Ada yang tidak bisa hadir Maka Sudah otomatis Bundanya itu Akan Memvideokan Jadi nanti Apa yang Diajarkan di sekolah Ananda langsung bisa ikut Gitu Jadi tidak Tidak Dihubungin lagi Namun videonya Langsung bisa dilihat Jadi seperti Zoom Seperti itu Seperti video Call atau gimana Gitu Oh boleh Boleh menambahkan Mah Insya Allah Nanti kalau memang Ananda tidak bisa Mengikuti di sekolah Boleh tetap Bergabung di kelas Tapi dengan kondisi Ada di rumah Misalkan pakai Zoom Baik Secara langsung Tapi jamnya ya Tetap harus ditetapkan Sama-sama teman yang di sekolah Terima kasih banyak Bunda Lina Bunda Api Sama mama Mungkin ada lagi Mama-mama yang ingin bertanya Ayo nanya Iya Mumpung Ada Bunda Lina nih Mau nanya Bunda Iya Kenapa enggak home visit Aja lagi Bunda Home visit Juga nanti Kita masih akan Pertimbangkan Bunda Khususnya mungkin Bagi yang tidak Tetap muka Untuk yang TKA Barangkali ya Itu mungkin kita Apa Usahakan Karena Kemampuan TKA Kan Belum bisa diporsir Jadi harus Dengan sentuhan langsung Sementara Tetap muka Belum bisa Tapi nanti itu Juga kita harus Discuss Tidak hanya dengan guru-guru Namun juga harus izin Atasan kita Seperti itu Kayaknya lebih Lebih efektif Gitu loh Bunda Kalau home visit Lebih aman Lebih semuanya Gitu loh Khusus Iya Home visitnya juga Tidak Tidak bisa Satu Bundanya Datang langsung Ke satu rumah Nanti datang lagi Ke satu rumah Itu justru Kondisi bundanya Nanti ngedrop Jadi Jadi Untuk home visit pun Misalnya Di satu komplek itu Ada berapa Selama ini kan Seperti itu Bisa dikumpul Di satu rumah Sehingga bundanya Dalam satu hari Sudah disitu aja Gitu Jadi Sama aja Kalau kayak gitu Sama aja Mending ke sekolah Bunda Maksudnya Maksudnya Anak-anak Gak usah keluar pager Gitu loh Bund Kalau misalnya Kumpul di satu titik Rumah si A Atau si B Atau si C Ya mending di sekolah aja Insya Allah aman Iya Seperti itu sih Iya Bunda Karena Kita melihat Kondisi Apalagi Cuaca sekarang ini Gak 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 pada tempatnya ya Maya Jadi gak bisa berberan itu Hujan Atau gimana Udah gak ini lagi Gitu Nah Jadi Kapan saja bisa hujan Nah kondisi bunda itu Pengalaman yang kemarin-kemarin aja Bunda-bundanya itu Saya kehujanan Saya ada disini Saya belum bisa datang Seperti itu Jadi Itu akan rentan Untuk kesehatan bundanya justru Ketika misalnya Harus Tatap muka semua Nah Kondisinya Bagaimana Sedangkan Kalau misalnya Si bunda Misalnya merasa Ada sesuatu Misalnya Kayaknya nih Batuk nih Seperti itu Tapi belum Batuk Tapi baru berasa Kayak gini Jadi si bundanya Harus langsung Menghubungi pihak sekolah Dan itu Sama halnya Seperti kemarin Saya dapat Undangan kan Ada rapat dengan Teacher Mimin Dan kepala sekolah yang lain Jadi saya bilang dulu Mami sehari ini Saya bersin-bersin Gitu Tapi Saya Saya kira ini Alergi debu Karena saya kan ada Alergi cuaca Gitu Bukan hal yang lain Gitu Apakah saya Harus Ke sekolah Untuk rapat dengan Mami Atau bagaimana Zoom aja Teacher Gak boleh ke sekolah Nah Untuk guru pun Seperti itu Jadi untuk Hal itu berlaku Juga untuk Anak-anak Seperti itu Dan Gurunya Apabila Berhalangan Maka diganti Sama Ya bunda dede Misalnya Atau Kalau misalnya Apa Mungkin saya Yang masuk kelas Seperti itu Ya Iya Ada lagi Ma Assalamualaikum Bunda Lina Waalaikumsalam Salam Mama-mama TKA Juga boleh loh Bertanya Iya Kirain Bunda Neti yang mau nanya Ayo Mama-mama Silahkan Mama Malu-malu Gitu Bunda Pri Eh Gak usah malu Biar kan Kalau disini Jawabannya Sama ya Gitu Silahkan Mama-mama Yang TKA Perwakilan Setidaknya Bertanya Monggo Silahkan Nanti yang tahu Share di grup Boleh Silahkan Ya ma Nanti mau bagi rapat loh Bun Ini Pengen menambahkan Bun Oh iya Silahkan Kebetulan kan Anak saya Arvin Mungkin Teman-temannya juga Udah sangat-sangat Sangat-sangat Pengen sekali sekolah Gitu Bu Tiap hari Ini kapan Sini Akuin sekolah Gitu Iya Bunda jauh kangen Sama teman-teman Iya Iya Pengen menyampaikan Itu aja Mungkin mama-mama yang lain Juga Apa Anaknya juga Merasakan seperti itu Gitu Iya Nanti Arvin sekolah Nggak ada Pins lagi kan Dia suka Nanya gitu Abang berdoa dong Biar Apa Covidnya Ilang Udah pergi lagi sana Covidnya Jauh-jauh ya Jadi nanti Abang bisa ketemu teman Di minggu kedua Bulan Januari ya Karena minggu pertama Baru bunda-bundanya dulu Iya bun Cuman menambahkan aja Makasih bunda Iya Sama-sama mama Sampai ketemu Nanti ya bang Ada lagi Atau sudah cukup bun Ada lagi mama Dari playgroup Atau TKA Boleh Pas 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 ten Pas ten Abang Sani Ngapain Abang Sani Udah kangen ya Ke sekolah ya Meraju Belajar di rumah ya Abang Sani Udah kangen juga bun Abang Sani Udah kangen Kangen sama siapa Kangen sama guru Oh sama guru Oh sama guru Iya bun Iya lah Kita kangen juga Sehat-sehat ya Nah ya Iya Makasih Ada yang mau nanya lagi Ada yang mau nanya lagi mama Bagi-bagi bundanya tuh Assalamualaikum bunda Waalaikumsalam Mamanya Mamanya Altaf Iya Mas TKA Iya Mau nanya Itu kan tadi Kalau lihat videonya kan Dalam satu kelas itu Duduknya kan Gak boleh jalan-jalan Iya Nah Kalau anaknya yang Lincah banget Gimana cara bunda Biar anak kamu Duduk diam dua jam Nah Diikat aja Jangan diikat Anak kecicilan gitu Gak bisa Biasa juga gak ngejamin Anak tuh langsung Anak tuh duduk Kayak patung itu Gak mungkin Pasti kayak ulet keket Betul Betul Nah Itu kenapa Pertama Untuk TKB dulu Gitu Jadi Sama juga bun TKB walaupun senior Di antara PG dan TK Anak-anak Berjumpa temennya Satu Dua orang aja Udah Gitu kan Gak mungkin dia duduk Diem gitu Kayak patung Betul Pasti jualatan gitu loh bun Alhamdulillahnya Satu kelas itu Maksimalnya Enam Ya Ketika dijauhkan Bu gunurnya Itu pasti melihat Sesuatu yang bergerak Jadi langgane Bu guru Itu yang harus Kasian Kasihan bundanya Bu nanti Ah Nanti saya pegang Saya pegang Nggak insya Allah Nggak dipegang Anak-anak Udah paham Apalagi Corona Mereka di rumah TKB insya Allah Udah paham Biasa lagi ngebayangin aja Bun Mereka dikasih tau aja Khususnya untuk yang TKB Karena pemahamannya Setingkat Usianya bertambah Maka pemahaman pun bertambah Maka ketika dikasih tau Nah enak dimana Ketika belajar di rumah Apa di sekolah Jadi kalau misalnya Ya di sekolah Kalau begitu Ikut aturan Biar kita sama-sama Sehat dulu Nanti si coronanya Takut Kalau kita udah sehat Baru nanti Mereka denger Seperti itu Biasanya Iya bun Kalau goyang-goyang Pastilah Karena makhluk hidup Iya Ayo Gantel Hilang Ada lagi Mama silahkan Ayo yang lain Danyaklah Iya Kalau sudah Nanti biar bagi rapot Dan saya mau ke ruangan Dicerminin Yo monggo Yang masih ingin ditanyakan Kita kasih waktu 5 menit lagi Bun Untuk pertanyaan Monggo silahkan Silahkan Mama-Mama Masih ada waktu 5 menit lagi Sebelum kita tutup Alhamdulillah Yang hadir Lebih dari 50% ya bun Bunda Kayaknya Di kuisyoner itu Ada Kayak rapit berkala Itu apa ya bunda Yang kuisyoner Itu Itu Kayaknya Kalau yang saya tangkap Saya baca juga tuh Itu sepertinya Rapit berkala Untuk bunda-bunda Dan karyawan yang di sekolah Maksudnya apakah mama-mama menginginkan Itu Oh gitu Buat Bukan buat Anaknya ya bun Iya Kalau dari Jenis kalimanatnya Seperti itu yang saya tangkap Oh gitu Mama-mamanya menginginkan Juga sih bunda Kalau rapit berkala Buat bunda-bundanya Tapi yang bayar Sekolah ya bunda Bukan bayar sendiri ya bunda Lumayan Kalau bayar sendiri Rutin Lumayan Makanya usul bunda-bunda-bundanya Minta dari sekolah Gitu aja Insya Allah Nanti kalau di kelas itu Suasananya Pintu ditutup AC mati Bagaimana Kalau SD kan Katanya pintu dibuka AC mati Iya Sama ya Sama Karena sirkulasi Saat AC Hidup itu Tidak berputar kan Jadi Masih Keuangan aja Gitu Ini aja mah Ketika anak-anak Tidak ada Kelas Budenya Setiap hari buka Mau pulang Baru tutup Kembali Seperti itu Jadi Apa namanya Semua Pintu dibuka Supaya Bersih udaranya Meminimalisir Kalau sudah usaha Maksimal Ya mungkin Ujian lah Kalau terjadi sesuatu Gitu Ya Ada lagi mah Assalamualaikum bun Selamat malam Selamat malam Selamat malam Bun kalau Sampai Nginya Ada bunda bilang Tidak boleh bawa bekal Untuk anak sarapan pagi Bahkan kalau Anak saya bun Maher ini kan Dia agak susah Sarapan pagi Boleh gak dibuas Naik Itu boleh ya bun Makannya di mobil Bagaimana Oh di Ini Iya Karena nanti Ketika bawa itu Satu Menggugah selera Temen yang lain Untuk ngejip Yang kedua Yang bawa juga Itu biasanya Pengen ngasih Nah resiko ini Yang harus kita hindari Di usahakan Ibu ma Boleh di mobil Boleh ibu nanti di usahakan Atau susu dulu kan Untuk penguatnya dulu Gitu Ada lagi ma Bun maaf Intinya Untuk lasa Tetap Muka Ini Hanya Hanya Khusus Untuk Sinyalnya mendadak ini Enggak bagus Ya betul Seperti gelombang Jadi TKB kan TKB kan Untuk persiapan Masuk SD Ya Bun Tidak Tidak hanya itu Tidak hanya persiapan Masuk SD Tadi juga Kematangan emosi Kematangan Pemahaman Itu Sangat kita utamakan Dan Insya Allah Sesudah satu bulan pertama Uji coba Untuk TKB Kemudian melihat hasilnya Alhamdulillah Ternyata Anak-anaknya Bisa diatur Bisa dikasih tau Berarti TKB clear dong Tidak ada masalah Berarti bisa Adeknya juga Oh oke Tapi nih adeknya Harus agak hati-hati nih Karena pemahamannya Belum secanggih Yang TKB Seperti itu Jadi nanti Ada bertahap ya Maya Mami Inaya Ada yang mau ditanyakan Mama Malika Mama Farel Farel ya Oke Sudah Mama Sudah ya Bun Untuk sesi tanya-jawab Baik Sesi tanya-jawabnya Kita tutup Oke Sudah lewat ya jamnya Oke baik Alhamdulillahirrohbilalamin Acara kita Pada pagi hari ini Tentang virtual Pembagian rapot Serta Sosialisasi Pelaksanaan Tetap muka Di nanti semester 2 Alhamdulillah Berjalan dengan lancar Terima kasih Kami ucapkan kepada Mama Mama Semuanya Ada Papa juga ya Atas Partisipasinya Atas Ini Tadi Interaksinya Alhamdulillah Banyak pertanyaan-pertanyaan Yang sudah mewakili Kira-kira Mama semua Sudah terwakili ya Alhamdulillahirrohbilalamin Sebelum kita tutup Sebelum kita tutup Kita baca Surah Apa Doa Paparatul Masjid Subhanakallahumma Wabihandik Asadu'ala ilaha ila'anta Asal 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 Baik Baik Saya ambil Gambar dulu ya Ma Ambil gambar dulu ya Oke Smile dulu Layar 1 Ini saya lagi belajar nih Bagaimana kalau anak-anak 2 jam ini Lagi belajar pakai masker lama-lama Enggak ya Bu Iya Makanya anak-anak gak bisa lebih dari 2 jam Nanti sesudah ini Apa Bunda-bundanya akan share apa ya Ma Jadi untuk Tanya-tanya tentang perkembangan anak Nanti silahkan sama bundanya Oke layar selanjutnya ya Oke Oke Yang layar terakhir Banyak yang gak pakai video Oke Sudah terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Aduh Terima kasih Mama semuanya Assalamualaikum Cantik ganteng sampai ke sini ya Semoga sehat selalu ya Waalaikumsalam Mohon izin ya Lab Assalamualaikum 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 Terima kasih Oke Sama-sama bun Assalamualaikum Bun Levia Assalamualaikum 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 Waalaikumsalam Waalaikumsalam Bunda izin left ya bunda ya Ya Assalamualaikum Oke izin left ya budaya Ya Mama Sudah siapa lagi Bu Fani ada dua Ada dua Bu Fani Sudah mulai lagi Ini tak semua Anissa mau mulai apa lagi Sudah Mati Inilah Mama Ya Sudah ya Ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax